yang terlalu banyak, sedikit dasar enggak, sedikit aja udah halo guys semalam, eh bukan semalam 3 hari lepas kita dapat bongkusan saya ada aduk kolam wah kolam dia macam swimming pool lah macam swimming pool pula saya ada air kat pancur kat tengah-tengah wah special lah guys, nampak ok 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 kita ada dia punya ni wih, basah juga guys ok, nanti kita akan buka dekat luar kita pasang ini dia punya ni dah macam selimut guys masa dapat hari tu 3 hari lepas kita tenang buka takut dia orang kan dia minggu sekolah ini kan kami selalu lama sampai ke rumah so, ini hujung minggu nanti kita akan buka bagi dia orang mandi ok kita jumpa guys kita tengah buat persiapan persiapan untuk persiapan untuk kita barbecue kita pasang takni kita akan buat barbecue guys, kita punya bahan untuk di barbecue ada buntut ada kepak ayam ada dia punya dia punya apa water ada juga daging kinzil kita akan caput dengan perut so, bahan-bahan ni tadi kita akan perap sekejap dengan bahan-bahan yang kita dah blender bawang putih bawang merah bawang besar serai serbuk perasa sikit kiu-kiu bukan serbuk kiu-kiu pati ayam buku itu kita akan perap kita akan biar dalam mungkin 2 jam lepas itu baru kita akan membakar dan membanggang ok guys bahan-bahan yang kita dah dah sediakan tadi kita letak dalam 1 besin ok semua bahan ada dalam ni so, kita akan letakkan kita akan campur macam ni guys kita akan gaulkan dengan bahan-bahan yang kita dah blender tadi lepas itu macam biasa Bigton akan tambah sos tiram sikit serbuk lada bagi rasa dia itu wow rasa dia mengancam sikit kita tambah lagi serbuk perasa lepas itu yang ni las kita tambah perwarna ni guys nak bagi dia macam colouring sikit colour merah sikit ok baru kita akan gaul-gaulkan apa guys ni makan sendiri haha kita gaul kena pakai jari sendiri kita ramas-ramas kan bagi dia sebati bagi dia penuh dengan kasih sayang ok semua bahan kita dah perap kita akan biarkan dalam masa 2 jam ataupun 1 jam setengah patutnya kalau nak rasa sedap lagi kan dia kena perap semalaman di dalam peti sejuk baru dia marvellous ok kemudian kita akan panggang guys jom guys nak tengok apa yang apa yang terjadi nah ha passionate cigarette yee mh mh kupuji guys tengok atas sampai samping itu kita buat ke BQ tapi dah pasang ayam saya tidak beli beli kolam yang bisa selain goyang besar ah cukup hahaha 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 biarl oke, mau setiap aja sih oke jadi gue berjiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton